Sumelah utang luar negeri Indonesia pada akhir kuartal 3 2016 tumbuh 7,8% dibanding periode yang sama tahun 2015. Utang luar negeri Indonesia menyentuh angka 325,3 miliar dolar Amerika. Bank Indonesia mencatat utang luar negeri publik naik 20,8% secara tahunan yakni sebesar 162,2 miliar dolar. Sementara utang luar negeri sektor swasta mendominasi utang luar negeri Indonesia yakni 163,1 miliar dolar Amerika. Jumlah ini turun 2,7% secara tahunan di kuartal 3 2016. Meski demikian, pelemahan nilai tukar rupiah patut diwaspadai terutama bagi pelaku usaha sektor keuangan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Tirta Segara yang dalam keterangan resmi Bank Indonesia mengungkapkan utang luar negeri swasta bersumber dari pelaku usaha sektor keuangan, industri pengolahan, pertambangan, listrik, dan air bersih. Dibandingkan kuartal 2 2016, pertumbuhan utang luar negeri swasta keempat sektor tersebut mengalami perlambatan. Dan kita akan melihat bagaimana tren ataupun juga pergerakan utang luar negeri Indonesia ataupun utang falas. Jadi intinya utang luar negeri adalah ketika kita berutang untuk sebuah ataupun suatu alasan tertentu tapi dengan menggunakan valuta asing, jadi bukan mata uang rupiah. Kita lihat trennya, kita selalu ada di titik tinggi, ini data dari year to date. Dari Januari kita lihat 309,6 juta dolar Amerika. Ini maksudnya kita lihat bahwa miliar tepatnya ini ya. Jadi kita lihat bagaimana pergerakan ini terus mengalami kenaikan. Dan pada September kita sangat besar, 325 dan itu angka yang menunjukkan pertumbuhan. Lalu kita ke slide selanjutnya untuk mengetahui bagaimana data tersebut kita bagi, kita pecah. Kita pecah menjadi dua, yang terbesar adalah swasta kemudian diikuti oleh pemerintah. Tapi yang menarik adalah dari sektor swasta 50,1 persen, pemerintah 49,9 persen. Tapi pertumbuhan pemerintah 3 miliar dolar Amerika hanya dalam waktu sebulan. Sementara itu untuk utang luar negeri sektor swasta turun 2,7 persen secara year on year pada kuartal ketiga. Lebih dalam dibandingkan dengan penurunan pada triwulan sebelumnya sebesar 2,3 persen secara year on year. Ini artinya para pelaku usaha sudah mulai menata. Jadi tidak sembarangan kalau ingin berutang ya melihat kondisi ekonomi finansial yang belum juga stabil. Sementara utang luar negeri sektor publik ataupun pemerintah ini tumbuh 20,8 persen secara year on year pada kuartal 3 2016. Ini lebih tinggi juga dibandingkan pada periode sebelumnya 17,9 persen. Jadi 20 persen lebih tumbuh dan sudah berkontribusi menjadi 49,9 persen. Sementara bila kita lebih ke sektor swasta kita lihat di sini 50,1 persen. Menurut sektor ekonomi posisi swasta pada akhir 2016 terkonsentrasi di sektor keuangan, industri pengolahan, pertambangan, serta listrik dan gas air bersih. Sederhananya untuk pelaku usaha di sektor keuangan seperti bank misalnya, tampaknya ini perlu juga berhati-hati karena ternyata berkontribusi cukup signifikan untuk pertambahan utang falas ataupun utang luar negeri. Pangsa utang luar negeri keempat sektor tersebut tadi terhadap total utang luar negeri swasta sudah mencapai 76,6 persen. Di tengah pelemahan rupiah yang saat ini sudah menyentuh level 13.300an, tampaknya perlulah kita mewaspadai untuk menambah utang, utamanya utang valutasi.